Halo semuanya selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Surba Surbi Seve So kali ini aku lagi di taman kecil dekat rumah kalau kalian sempat lihat videoku yang sebelumnya yang jalan-jalan di desa pasti kalian tahu view di belakang ini nah video kali ini aku mau bahas tentang beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan di Jerman kita langsung aja yang pertama yaitu bikin suara berisik pada hari minggu atau setelah jam 10 malam nah kalau hari minggu itu semua toko kan tutup jadi orang-orang pada tinggal di rumah nah di rumah itu kita nggak bisa yang namanya bikin berisik contohnya menggunakan mesin yang mengeluarkan suara keras kalau kita tinggalnya di apartemen yang bertingkat seperti itu jadi hari minggu itu kita nggak boleh yang namanya menggunakan paku cleaner atau mesin cuci itu nggak boleh sama sekali di hari minggu kalau misalnya kita ngelakuin itu bisa kena dekat sama tetangga kita tapi kalau misalnya kita tinggalnya yang kayak di desa atau di rumah itu hari minggu masih oke lah pakai mesin cuci tapi kalau misalnya yang bersihin taman pakai apa namanya pakai yang water pressure yang mengeluarkan suara suara keras itu nggak bisa atau bersihin mobil jadi kalau udah malam misalnya kalian lebih dari jam 10 terutama yang tinggalnya di apartemen di kota itu udah sama sekali nggak boleh bikin suara berisik kalau misalnya kalian mau melakuin party atau mau ada acara kumpul sama temen-temen kalian harus bikin kayak suara pengumuman yang ditempel di lobby masuk apartemen bahwa tanggal segini jam segini jam segini kalian ada acara tuh ada acara kumpul sama temen jadi tetangga itu tahu kalau misalnya ada acara kalau misalnya kalian nggak bikin pengumuman terus kalian berisik nanti tetangga bisa berkompolesi polisinya datang ke rumah terus langsung di disuruh berhenti nggak boleh rame gitu nggak nggak bakal ditangkap tapi polisinya bisa kayak yang apa namanya ya datang ke rumah nah hal kedua yang nggak boleh dilakukan di Jerman itu adalah berkendara setelah minum alkohol berkendara bukan yang termasuk itu menggunakan sepeda ngontel itu juga sama sekali nggak boleh jadi kalau misalnya kita ke acara party atau kita diundang ke rumah temen atau ada ada acara apa aja yang harus minum alkohol itu kita nggak boleh yang namanya naik sepeda hotel apalagi naik sepeda motor atau naik bukit sama sekali nggak boleh jadi ya pilihannya harus naik transportasi rumah pilihan kaki atau naik taksi seperti itu kalau misalnya ketangkep ya berurusan dengan hukum kena penalti kayak gitu gitu deh terus hal yang ketiga yang nggak boleh dilakukan atau lebih baik diindari adalah bicara tentang perang dunia kedua jadi kalau kita di Indonesia kan sebagai murid belajar sejarah ya perang dunia kedua itu ada yang namanya itu nggak boleh yang kita ngomongin bebas disini atau pakai simbol-simbol yang berkaitan dengan perang dunia kedua karena itu yang benar-benar yang sensitif orang Jerman tuh nggak suka sama sekali ngomongin masalah hal itu aku nggak bisa ngomong kelas jeplos sekarang karena lagi di luar takutnya tetangga pada dengar jadi tema itu lebih baik dihindari untuk diobrolkan dengan teman atau orang Jerman terutama dan di tempat umum lebih baik nggak usah ngomongin perang dunia kedua di tempat umum atau sama orang Jerman nah hal keempat yang nggak boleh dilakuin di Jerman adalah download lagu atau download lagu musik film ilegal dari situs-situs ilegal itu sama sekali nggak boleh nah kenapa nggak boleh terus siapa yang ngecek kan kalau misalnya kita download berarti kan kita pakai Wifi rumah nah Wifi rumah itu bakal ngasih IP addressnya nah paling nanti polisi nggak bakal datang mungkin dapat surat cinta aja bahwa kalian bakal kena masalah dengan copyright yang kayak gitu-gitu nah kenapa sih nggak boleh karena kan film ataupun video musik itu kan karya seni mereka bikinnya itu ada biayanya nah kita sebagai penikmat karya seni itu harus bayar ke mereka jadi nggak kayak di Indonesia yang bisa beli video atau DVD bajakan sama sekali itu nggak bisa atau download yang website ilegal-elegal yang kayak gitu sama sekali nggak bisa lebih baik dan lebih baik jangan dilakuin deh daripada kena masalah kan apalagi kita pelajar dari Indonesia atau yang berimigrasi ke Jerman dan baru-baru di Jerman lebih baik jangan dilakuin nah solusinya apa kalian bisa pakai yang namanya Netflix Amazon Rhyme kalau misalnya mau dengerin musik pakai Spotify nah itu kan walau langganan terbayar ya jadi nggak apa-apa deh berbayar daripada kena masalah hal kelima yang tidak boleh dilakukan di tempat umum atau di meja makan adalah bersendawa kayak gini ini nggak nggak sopan sama sekali jadi nggak boleh dilakuin kalau di Indonesia kan niop ingus itu kan nggak sopan ya kalau pas lagi makan kalau di sini niop ingus itu normal tapi bersendawa itu nggak boleh dilakuin walaupun di tempat umum nah di Jerman itu ada hal lucu dengan bersendawa ini kalau misalnya kita bersendawa kita tuh harus bilang soul soul yang gitu kalau misalnya kita perempat nih yang terakhir kita bilang soul itu bakal nanti dijidak kepalanya jadi aneh unik lucu ya tapi lebih baik kalau misalnya kalian mau bersendawa usahain jangan-jangan meluangkan bunyi dan jangan di tempat umum hindari usahakan hindari terus hal terakhir yang tidak boleh dilakuin di Jerman adalah uang sampah tidak pada tempatnya atau juga tidak memisahkan sampah jadi kalau sampah itu disini tuh hal yang lumayan perlu hal yang penting banget jadi sampai itu harus dipisahkan antara sampah plastik sampah kertas sampah organik yang bisa diolah sampah botol jadi itu bener-bener harus dipisahkan nah itu dia enam hal yang tidak boleh atau lebih baik dihindari untuk dilakukan di Jerman semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi kalian untuk video-video selanjutnya untuk kalian yang pengen tahu video apa aja yang aku upload dan jenis-jenisnya kalian bisa klik di playlist itu bakal lebih gampang kalau kalian melihat yang video apa karena ada video masak yang serba Zerubi terus jalan-jalan belajar bahasa Jerman terus sama teksi terhadap karya seni musik di Asia so terima kasih banyak jalan-jalan